Selamat datang di mata kuliah teknik kompilasi pada pertemuan sesi kedua. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas mengenai analisis leksikal. Setelah kita mempelajari dasar kompilasi pada sesi sebelumnya, pada sesi ini kita selanjutnya akan mengulas satu persatu tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses kompilasi. Fase pertama dalam proses kompilasi adalah fase analisis leksikal. Fase ini terjadi dalam fase fungsi analisis atau front-end. Analisis leksikal juga disebut scanner. Scanner bertugas untuk mengubah byte mentah atau input stream, karakter, tersebut leksim, yang berasal dari file sumber berupa source code, menjadi aliran token atau token stream dengan memotong, memasukkannya menjadi beberapa potongan, dan membuang rincian yang tidak relevan seperti white code atau comment. Kata leksikal dalam pengertian tradisional berarti berkaitan dengan kata-kata. Dalam hal bahasa penguraman dalam hal ini, kata-kata adalah objek seperti identifier, variable, angka, kata kunci atau keyword, dan lain-lain. Kata-kata tersebut secara tradisional akan disebut sebagai token. Beberapa jenis token diantaranya adalah identifier, yang biasanya bisa berisi nama-nama variable, konstanta, atau fungsi yang ditentukan oleh pengguna. Yang kedua ada keyword, yang berupa fungsi atau kata-kata yang disediakan dalam bahasa penguraman. Yang ketiga ada separator. Separator adalah jenis token yang digunakan sebagai tanda pemisah, atau bracket seperti tanda kurung, kurung kurawal, titik koma, titik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah operator. Bisa berupa simbol matematis seperti tanda assignment, lama dengan, tanda penambahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lain. Fungsi atau tugas utama dalam proses leksikal atau scanner ini adalah membentuk aliran token. Namun diantara tugas utama tersebut, scanner, juga pada dasarnya memiliki tugas lain berupa. Yang pertama adalah tugas preprocessing, yang ini menghilangkan non-token seperti command, whitespace, karena karakter tersebut tidak akan berguna dalam proses kompilasi selanjutnya. Lalu adalah tugas mengubah konstantan numerik menjadi tipe data tertentu. Dalam proses kompilasi, biasanya akan ditemukan kesalahan-kesalahan atau error. Melalui proses scanner ini akan dipetakan baris dari kesalahan tersebut sebagai penanda bagi programmer untuk dapat lebih cermat menemukan pada baris berapa kesalahan tersebut terjadi. Dalam proses scanner, ada yang disebut dengan tokenizing, yaitu adalah proses pembuatan token dari input stream. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki kode sebagai berikut, div sama dengan 6 dibagi 2. Pada proses tokenization, maka kode tersebut akan diidentifikasikan menjadi table berikut, di mana adalah yang menjadi leksim div, assignment sama dengan, numerik 6, tanda bagi, 2 dan titik koma. Yang akan diidentifikasikan menjadi token-token di kolom sebelah kanannya. Demikian pembahasan singkat untuk materi ini diharapkan dapat menjadi panduan awal dalam pembelajaran Mandarin kalian di sisi kedua. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya. Terima kasih, selamat menikmati.